Intro Halo Sinias Indonesia, kita dari Klik It S punya acara baru nih Kali ini kita akan bawain acara namanya Review by Klik Nah di acara Review by Klik ini kita bakal ngobrolin film bareng Dan tentunya nanti kita ini berempat bakal saling nutarin pendapat kita nih tentang film yang bakal dibahas Di episode perdana ini kita bakal nge-review film yang ditayangin di RBC Rabu Bersama Klik kemarin yaitu Murder on the Orient Express Waduh, dari judulnya aja udah lumayan menegangkan nih Jadi sebelumnya, sebelum kita lanjut bahas ke filmnya nih, aku mau mengenalin diri dulu Aku Hilmi dari ekstibisi, ditemenin oleh ada Diko, dari ekstibisi juga, ada Dana, dan Mas Figur Yang semuanya juga anak-anak ekstibisi Yeay Ekstibisi Supremasi Jadi gimana nih kalo filmnya, mungkin sebelumnya aku mau sedikit nge-intro filmnya dulu kali ya Jadi, Murder on the Orient Express ini, itu film keluaran 2017 Bener kan ya 2017 ya? Bener, bener Ya bener, bener Disutradarin oleh Kenneth Branagh Di film ini juga, Kenneth seperti film-film sebelumnya, dia juga meranin aktor utamanya Jadi, kayak siapa ya, mungkin kalo di dekade 90-an yang terkenal itu ada Mel Gibson Dia juga meranin sebagai Raja Scotlandia tuh sekali di film Raven Lalu juga, ini film itu merupakan adaptasi dari novelnya Agatha Christie dengan judul yang sama Jadi kalo kalian belum tau, Agatha Christie itu novelist yang lumayan terkenal Dengan cerita-cerita thrillernya, misteri-misteri pembunuhannya Nah, sekarang yang Murder on the Orient Express ini diangkat ke layar lebar Sebelumnya pernah juga ya, tahun berapa tuh? Ada yang tau gak? Ada Murder on the Orient Express ini pernah difilimin juga di tahun 1974 1974 1974 ya? Berarti ini Mungkin ini masuk gak sih ke salah satu tren film Hollywood Kan pernah ada masanya tuh, jadi film-film Hollywood Kayak suka nge-remake-remake film-film jaman dulu Kayak modelan Disney gitu-gitu kan Ini salah satunya kali ya Nah, disini kayak kita bakal ngebahas nih, kira-kira Sebenernya lebih bagus gak sih remake-nya gitu Atau malah menciderai karya seorang Agatha Christie yang fenomenal Jadi kalau cerita singkatnya nih, film si Murder on the Orient Express ini menceritakan kisah tentang detektif Belgia yang bernama Hercule Poirot Si Hercule Poirot ini diperanin oleh si Kenneth Branagh juga Yang dia ini lagi melakukan perjalanan Perjalanan dari Istanbul ke London ya? London ya Ya, ke London Dari menaiki kereta Orient Express gitu Makanya nanti jadi Murder on the Orient Express Perjalanan si Orient Express ini perjalanan yang melintasi benua ya Dari ujung Eropa di Turki sampai ujung Eropa lagi ke Kalais nanti berhenti di Perancis Si Orient Express ini nih kereta yang sangat mewah Dan penumpang-penumpangnya ini penumpang-penumpang yang orang-orang penting semua gitu Nah, salah satu orang di penumpang ini juga merupakan orang yang penting dan diperhitungkan itu dihulu di dalam kereta Nah, terus si film ini bakal mengikuti bagaimana sang detektif Hercule Poirot ini menyelidiki bagaimana sih gitu Pembunuhan itu terjadi dan siapa dalang dibalik pembunuhan tersebut gitu Ini langsung aja kita review bareng-bareng kali ya Boleh, boleh Oke, jadi mungkin pertama nih ngomongin plot nih gimana nih? Kan biasanya kalau film tuh identik dengan ceritanya yang paling dibahas nih Gimana nih? Plotnya apakah ada yang punya unek-unek? Oh ini plotnya bagus banget atau ternyata rada gimana gitu? Nah, kan pertama-tama kan ini plotnya langsung diadaptasi dari novel ya Yang notabene novel tersebut udah terkenal banget Jadi dari plot karakter kan pastinya kalau kita belum lihat filmnya Tapi tahu kalau itu dari novel kan kita mikir pasti bagus ya Pasti kayak menegangkan, penuh misteri, plot twistnya tidak terduga gitu Nah, di filmnya itu sebenarnya sih secara garis besar itu ceritanya emang penuh misteri dan tidak bisa diduga sih Tapi dari pembawaan cerita yang menurutku itu agak kurang gitu Agak dari segi passing atau kecepatan itu agak kurang konsisten Prokosisten ya? Iya sih bener banget Aku yang ngerasa di awal kalau gak salah banyak banget pengenalan karakter Terus kejadian-kejadian yang langsung dikasih penonton gitu kan Langsung terus-terusan Cuman di menjelang pertengahan film kali ya Plotnya jadi semakin panjang, semakin panjang Mungkin jadi gak salah juga kalau ada yang ngantuk kali ya pas nonton kemarin Iya di kereta tuh apalagi Pasti adalah yang kerasa ngantuk gitu Patusin di kereta Kalau yang lain gimana nih? Ada yang punya tanggapan gak tentang plot ini? Ya aku mungkin ini sih Ya bener yang dikatakan Dana tadi Memang mungkin terlalu lama ya Waktu penyeritaan Kayak tokoh-tokohnya Terus waktu di awal juga kan Ngeritain Pirate Ngeritain Pirate tukas biasa lah Nah itu kan yang di Yerusalem Mungkin itu scene itu terlalu lama kali ya Jadi buat banyak yang bikin ngantuk juga Itu sih Terus kalau plot ceritanya Plotis banget sih itu Di akhiran Aku sempet kaget gitu Wah bisa gini ternyata Mungkin banyak yang kerasa lama kejadiannya Karena banyak scene-scene yang durasinya lama Cuman informasi yang dikasih itu dikit banget gitu ya Kayak gak terlalu dalem di galinya gitu Sedangkan ada scene yang dikit-dikit Cuman kayaknya banyak banget informasi yang harus kita cerna gitu Mungkin ini sih Mereka mungkin Kan banyak scene Ini ya Pemandangan ya Mungkin mereka targetnya ke sinematik kali ya Waktu di awal-awal Disungguhkan dengan Kota-kota itu Sinematik Bener banget Mungkin Mungkin itu sih salah satu alasan Kenapa menurut aku juga Film ini kurang ya Plotnya sedikit gak Sedikit gak kuat gitu Kayak untuk Pengembangan karakter Terus gimana sih Apa ya perkembangan ceritanya gitu Dari awal Si Hercules Pirot ini Pengetahuannya gimana Terus Sampai akhirnya dia bisa tahu Siapa yang Ngebunuh itu Masih kurang gitu Kurang kuat Kok dia bisa tahu gitu Kok dia tiba-tiba gimana tuh Itu masih kurang sih Kurang Kurang dikupas sama filmnya Kurang masuk Eh kalo Niko gimana nih Dari tadi Diem aja Barangkali Menyimpan Buat masalah plotnya itu Passingnya itu Menurutku dari awal itu Terlalu cepat Terlalu cepat dan Gak terlalu berguna untukku Karena untuk apa Buat Terlalu memaksa Kenapa harus ada Isu yang Misalnya 3 agama itu Terus tiba-tiba Polisinya Yang salah Dan itu menurutku Terlalu buang-buang Waktu atau screen time Harusnya langsung aja Di Turki yang Langsung ke kapal itu Nemu Bertemu dengan toko-toko yang Yang nantinya bakal Krusial yang Waktu di kereta nanti Terus tiba-tiba Waktu udah Nyampe di keretanya Malah tiba-tiba Passingnya Kerasa lambat banget Banyak scene yang Terlalu bertele-tele Padahal Kalo diilangin juga Itu gak bakal Gak bakal gak harus keceritanya gitu loh Harusnya udah banyak Ada banyak scene yang Harusnya diadain Malah ya Iya Ini harusnya diganti aja Sama scene yang Ngejelasin ini gitu Dengan passing yang Lebih cepet gitu Lalu ngerasa sih Di akhir kayak Tiba-tiba Dengan passing yang Slow itu dan Kurangnya informasi Yang penonton punya Kayak si Hercules Pirot Tiba-tiba udah tau segalanya gitu Oh ini ternyata Gini-gini Gini gitu Harusnya Harusnya Waktunya itu digunakan Buat Menceritakan latar-latar Belakang Tokoh yang ada di keretanya Jadi gak sia-sia gitu aja loh Bener-bener Karena kan Tokoh-tokoh ini Cuma buat diintegrasi doang Sama Keret Kurang ada Kesahasannya gitu ya Kurang ada Apa ya Keterkaitan kita sebagai penonton Untuk ikut ngerasain Apa yang mereka rasain Apalagi Apalagi yang Kalau belum baca novelnya sahabat sekali Ini siapa Gak tau Bener-bener Bener-bener Motifnya juga kurang ya Motif Nah iya Kalau motif pembunuhan kan Iya Motif pembunuhan kan kuat gitu lah ya Motif pembunuhannya Cuman Latar belakang dibalik Kenapa mereka kayak gitu Terus kenapa sih pembunuhnya gini 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 gitu Itu kurang banget sih menurut aku Jadi secara story wise gimana nih menurut kalian Jadi story Kira-kira di kisaran bagus banget Bagus B aja atau jelek B aja sih kalau aku B aja Gimana nih Mas Figur dan Diko Di kisaran sebelah mana Aku sih kurang kurang Aduh Diko kurang nih Kalau aku sih B aja Oke Beti kesimpulannya secara plot Menarik cuman kurang Meresap gitu ya Kurang solid ceritanya Kurang kokoh Untuk bisa diikuti secara baik Secara baik oleh penonton Lalu lanjut deh kita Nah tadi kan Kita udah bahas plotnya nih Kira-kira kalau dari filmnya sendiri Bisa ngebawain latarnya nggak Kan latar film ini Seperti yang kita tahu Tahun 1930-an ya Dengan kondisi dunia yang udah jauh berbeda gitu Dari zaman sekarang Kira-kira bisa ngebangkitin ambience Zaman itu lagi nggak sih film ini nih? Ya bisa banget sih Itu mereka Pemilihan apa ya Pakaian-pakaiannya Wardropnya lah Orang-orang Wardropnya tuh Bagus banget Pemilihan Pakaian pria Wanitanya tuh Pemilihannya udah Menceritakan Tahun 1930-an ya tadi Ya Gitu sih Dari Dari segi latar tiap Orang kan juga cocok berarti ya Kayak si Herkel Poirot kan Pake Pake sekelan Gak kayak gitu Terus ada yang Ada yang Apa kerajaan gitu ya Ada yang kerajaan Terus ada yang bangsawan Bangsawan gitu Pake Apa sih? Kayak anduk kayak Kalo zaman sekarang Pakaian-pakaian yang tebel-tebel gitu Ya udah cocok sih Udah cocok banget Ada aspek lain nggak nih? Selain Wardrop Set dari keretanya Set dari keretanya Set dari keretanya tuh Bagus banget sih Kayak keliatan kereta Zaman dulunya Masih kereta UAP ya Kalau nggak salah ya? Iya Mungkin dari actingnya ya Dari acting Perannya sendiri yang Peran utama ini kan Ngebawain tentang Detektif dari Belgia Kenneth Branagh ini Bawain aksen yang Aksen Belgia banget Tapi walaupun Menurutku walaupun Masih biasa aja tuh Itu worth it sekali Buat ngebawain Karakter ini Bener-bener Biar kita mikir Ini berasal dari Belgia Tapi menurutku Acting yang Sangat Mencuri perhatian di film ini Malah Karakter pendukungnya Johnny Depp sendiri Johnny Depp ini Bajai Aset ya? Sebagi Johnny Depp Malah acting dari Johnny Depp ini Yang mungkin sebentar Malah mencuri perhatian di film ini Jadi Keren banget actingnya Mantap, mantap Tapi kalau Acting Johnny Depp doang nih Yang kamu bahas Yang lainnya berarti Lumayan ampas ya? Acting-actingnya Bukan ampun as Gak ampas Itu Sangat Main aman semua Kalau Biasanya saya bilang Gak buruk Gak jelek Tapi main aman Aman Kan biasanya Kalau Apa ya Batasannya nih Kalau acting ini Bisa dikatain bagus Atau buruk tuh Dimana kita bisa Bersimpati gitu Kita bisa bersimpati Ke karakternya Nah kira-kira Dari pemeran utamanya Dari pemeran utamanya Kita tuh sebenernya Bisa relax gak sih Ke pemeran utamanya Kalau Aku sendiri mah kurang ya? Iya sama Aku juga kurang Itu Peluang yang tidak Dimanfaatkan Kan di awal tuh Sempet Ada potensi Sempet kita dikasih tahu Ada Catherine Si istri dari Poirot itu ya Nah Itu kan Sebenernya berpotensi banget tuh Buat Bangun simpati penonton Ke si Poirot sendiri Nah sayangnya Aspek Catherine tersebut Itu gak digali Lebih dalam Oresi Brunner Itu sih Potensi yang tidak Tidak Termanfaatkan dengan baik Ini latar belakangnya Gak ada sama sekali Untuk si Hercules itu Ya dia Beberapa kali Lagi down Terus mandangin wajah Kekasihnya Cuman gak diceritain gitu Ceritanya gimana sih Kekasihnya itu Dengan si Hercules Kita juga kurang bisa tahu Kisah hidupnya gimana Kalo yang kita tahu kan Di film ini Tiba-tiba Si Hercules itu Dengan segala kekuatannya Gitu Bisa serba tahu Dan serba macem gitu lah Kurang Bisa Ngelet Gimana sih Si cara pandangnya Si Hercules parut Itu sendiri Gimana nih Mas Figur Tadi kan sempat minggung nih Tentang sinematografinya Kalo menurut Mas Figur sendiri Gimana sinematografinya Untuk sinematografi ya Mereka memang bener dapet sih Kalo untuk urusan itu Waktu di sini awal-awal Itu apa ya Membuat ini sih Biar gak langsung Nuju ke ini kali Mereka tujuannya Gak langsung menuju ke Inti permasalahan Mereka Mencoba menyuguhkan Keindahan-keindahan kota Yang ada di Mana? Yang di Istanbul itu Itu CGI bukan sih? CGI ya? Full CGI Sepertinya Sepertinya Keren banget Bisa ngebawa Latar suasana Istanbul Yang Jaman dulu banget Gimana nih Diko Atau Ramadana Rizky Si Dana Eh si Diko Sempet Nonton film yang Original kan ya Tahun 74 Kalo dari Sinematografi Gimana tuh? Apa emang dengan Remake ini Satu kan dengan Teknologi yang ada gitu Bisa Lebih superior Atau masih kalah Dibanding yang Originalnya Kalo sinematografi Tentu Lebih banyak Sinematografi landscape Di film 2017 ya Kalo daripada yang Lamanya itu Terlalu banyak Apa ya Berfokus kepada Dialog-dialog aja Kayak tipikal Film-film lama Biasanya Tapi yang menariknya Disini yang Film Modern Orient Express Tahun 2017 ini Punya Long tech Sinematografi Long tech Yang menurut Aku tuh bagus banget Kayak Misalnya yang pertama Dari Mulai Kereta yang Poirot Masuk ke kereta Dari awal Dari awal di stasiun itu Long tech Sama sekali Itu kalo kalian Bener-bener Memperhatikan Itu long tech Dari awal Yang si Siap penontonnya Masuk itu kan Siap penontonnya Masuk Beda-beda itu Itu ga dikat sama sekali ya? Itu ga dikat sama sekali Terus waktu Ditemukannya korban Di kereta Itu juga Long tech Gila Keren banget Banyak Banyak sih Yang di Banyak Allegori Allegorinya gitu deh Terus gimana nih Kalo menurut kamu Long technya ini efektif ga? Kayak ngasih Pipes Atau suasana Yang berusaha dibangun gitu Dari filmnya Atau sekedar Pemanis doang Si long tech Long tech Menurutku bagus sih Malah Ini jadi Visual disini Jadi Nilai lebih Atau Kalo aku bisa bilang sih Nyawanya film ini tuh Visual ya Malah tanpa visual Yang keren-keren kayak gini Menurutku Ini bakal Lebih dari kurang Bakal flop Bakal flop sama sekali Bener 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 Ini saling menguatkan ya Argumen kita Ini kompak banget Dari awal Flopnya kurang Kokoh Terus Kata Mas Pinggo Emang lebih fokus ke sinematografi Dan ternyata emang Sanjian utamanya Di sinematografi ya Kuatnya Berarti ini Kayaknya Gak usah dibahas Panjang lebar kali Untuk sinematografi Udah sepakat semua Kalo sinematografi Berarti top kelas Nah tadi kan udah ngomongin sinematografi nih Kalo sinematografi tuh Berhubungan sama yang namanya editing nih Biasanya kan editing suatu film Sampai di Oscar aja kan ada nominasi Based editing nih Nah kalo di film ini gimana nih? Soalnya kalo aku sendiri jujur kurang perhatiin nih editingnya gimana? Nah yang editing yang kurang kamu perhatiin ini bisa aja berarti sesuatu ya Berarti film tersebut itu editingnya gak Bukan hal yang difokusin Bukan hal kuat dari film itu Nah itu mungkin sih Menurutku sih juga gitu Editingnya gak ada yang Gak ada yang mencolok lah Kayak editing Biasa film-film yang lain Kalo dari cut-cut gitu menurut kalian ada yang Kerasa Jaring gitu gak? Ada yang kerasa Mata-mata gitu Atau Smooth aja? Kalo menurut aku ya Kalo dari segi editing Mungkin B aja kali ya Mungkin B Apa? Seperti film-film Cut pada biasanya gitu Transisi ke scene pertama ke scene kedua Mungkin seperti biasa lah Film-film biasa Terus Mungkin yang menyebabkan Dari segi editing Biasa aja Itu mereka banyak main di scene one tag gitu Yang seperti tadi Diko bilang Long tag Itu kan panjang banget mereka Jadi kurang terasa di Transisi editingnya Itu sih Biasa aja sih Berarti itu juga bisa untuk kompensasi Mungkin nanti Apa ya Angle-angle editing yang susah gitu ya Untuk perpotongan-potongan antar dialognya Kan ada lumayan beberapa dialog tuh Jadi mungkin Solusinya diambil long tag Kalo Diko sendiri gimana nih? Menurut Diko Dari segi editing Mungkin menurutku Dari segi editing Yang paling aku suka disini Waktu bagian Flashback Disini Flashbacknya monochrome itu sangat kena banget Itu kenapa harus color grading Monochrome Ngenal banget sih itu Itu yang paling aku suka dari Dari editing film ini Bener Kerasa gitu kali ya Editing di flashbacknya Scene-scene flashback itu sangat Emosional kalo menurutku Berarti walaupun biasa aja Tapi Dengan kita yang gak Apa ya Tidak Menyadari adanya kepatah-patahan Itu berarti Dan bisa dikatakan Ya cukup baik gitu lah ya Apalagi ditambah dengan kata Diko tadi Yang sempet ada scene-scene yang dapat Membuat penonton tuh terikat sama adegan yang lagi diperanin Jadi ya Ya untuk editing walaupun gak ada yang spesial banget Ya soso lah Soso-soso Tapi aku suka banget ini Waktu intrograsi Intrograsi sama setiap orang itu Mereka mainin back soundnya Bagus banget sih Back sound pemilihan back soundnya yang mereka pilih bagus banget Nah Ini nih Mas Figur ngomongin back sound Kita langsung bahas aja nih Scoringnya gimana nih Kan katanya Scoringnya nih Bagus banget nih Banyak yang bilang Kemarin Gimana nih Mas Figur Dilanjutin sebagai Orang yang mungkin ngerti nih Mas Figur nih Kalo kalian gak tau Punya proyek-proyek kecil ya mas Di bidang story Ya itu sih Aku Kan Apa Musik Musik background gitu kan Sangat penting ya dalam aspek Aspek Apa film gitu Kan Itu juga Membawa suasana Penonton untuk Seperti kejadian yang berada di film tersebut Dan mereka Pemilihan musiknya bagus banget sih Iya Cocok dengan Suasana tegang yang mereka hadapi Waktu di kereta Waktu nanyain-nyain Perorangan Waktu Apa Pertokonya itu Nyeritain Dia Karakter setiap orangnya itu Masuk banget Pas banget ya berarti ya Ini yang lain gimana nih Buat scoring nih FYI Yang bikin soundtrack itu Yang bikin soundtracknya orangnya itu namanya Patrick Doyle Itu dia juga ngisi soundtrack di film Harry Potter Wow Oh Dia yang bikin soundtrack film Harry Potter Mantes ya Mantes ya Mantes ya Megah banget scoringnya Ini ada fun fact fun fact Apa lagi nih Niko Yang aku kaget ini sih Yang aku kaget ini sih Ternyata Pemeran Pirate ya Itu sederah darah Sederah darahnya juga ya Iya Itu kan Di awal Sempat Sempat disinggung Emang Si Kenneth Branagh ini Dalam beberapa filmnya Suka gitu Mungkin Apa ya Pengen punya otonomi sendiri kali ya Otonomi yang buat Untuk dapat ngebawain filmnya Keren sih Keren keren Multitailer 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 Aduh ini jadi sempat Foto topic ini Jadi tadi untuk scoring Berarti udah mantep banget ya Mungkin salah satu filmnya Salah satu aspek dari film yang Bisa ditonjolkan Selain dari sinematografinya Itu scoringnya ini ya berarti ya Yang bisa ngebapak Ambience yang mantep banget Udah gak ada yang mau nambahin nih Soal scoring Kayaknya kalo udah gak ada Ya udah ini langsung Ke kesimpulan Jadi bagaimana teman-teman kesimpulannya Mungkin ini Tiap orang harus ngasih kesimpulannya sendiri nih Dan nanti Bakal harus ditanggepin sama yang lain lah gitu Kira-kira gimana nih Saling saut-nyaut aja nih Mulai dari siapa ya Dari Dana deh Gimana Dana Gimana Dana Kumpulan ya Jadi On the Orient Express ini Menyajikan suatu kisah detektif Yang sebenernya ceritanya bagus Cuman tidak dieksekusi dengan baik Bisa terlihat dari Passing atau kecepatannya yang Kurang konsisten Kadang-kadang cepat Kadang-kadang lambat Dan itu Agak mengganggu Cerita yang kurang tadi itu ditutupi dengan sinematografi dan musik yang keren Nah Jadi Meskipun bukan film yang sempurna Seenggaknya bisa dinikmati lah Mantap Betul-betul Bener banget nih Mungkin aku mau lanjutin ya Terus Ya berarti Ini sih Ini film ini cocok buat kalian yang suka dengan Background-background detektif ya Biasanya kan banyak tuh Orang-orang yang suka background film-film detektif Ini rekomen Rekomen banget Terus Mungkin bener juga ini Katakan Dana Mereka menutupi Ya Cerita yang kurang itu Dengan sin-sin Cinematik gitu Diko gimana Diko? Menurutku film ini Mungkin Kalau dibandingkan dengan film detektif-detektif lain Kayak Sherlock Holmes Atau yang paling terbaru ini Knives Out Kalau kalian tahu Itu mungkin Terlalu jauh ya Terlalu jauh Tapi Tapi untuk Mother Orient Express ini Kalau kalian emang suka dengan film detektif Ini sangat worth it sekali untuk ditonton Apalagi kalau kalian belum pernah baca buku novelnya Itu bakal terasa banget Kalian bakal di Ajak mikir keras banget disitu Ya iya sih Filmnya bagus untuk dilonton Atau kalian yang suka dengetek Jadi sebenernya Kalau Kalau kita gak Gak terlalu Mempersoalkan gitu Tentang bagaimana si Hercules Pirate Bisa tahu segalanya Atau tentang Ceritanya yang Kok ini kurang ya Atau gimana-gimana Kita kayak bisa Sampingkan itu Kita bisa menikmati banget filmnya berarti ya Dengan cerita yang ada Dan tadi visual dan scoring yang luar biasa Jadi Gimana nih Keputusannya Recommended to watch gak nih? Comment Recommended Recommended Mantap Tocok buat kalian yang suka mikir-mikir Iya Bener Bener Ini Asli sih Emang Aku jamin deh Mayoritas yang ngeliat ini Gak ada yang nyangka Kalo endingnya gitu semua Bener Walaupun rada gimana gitu Tapi Ya keren lah gitu Bisa kepikiran gitu Endingnya jadi kayak gitu Sekarang pun masih kepikiran saya Jadi untuk pemungkas nih Rating Nah biasanya kan kalo rating sensitif nih Gimana nih Kalo dari kalian Kira-kira Dari skala 1 sampai 10 deh Ratingnya berapa Kalo gak ada aku dulu nih Kalo dari aku paling 7 deh Kayaknya cukup Film yang dapet dinikmati Tapi walaupun banyaknya kurangannya 7 Gimana nih Kalo dari kalian Aku sama kayak kamu ya Waduh 7 juga 7 cukup Aku kasih tambah 0,5 deh Ya 7,5 Baik hati nih Dana Baik hati Finggur mau nambah lagi 0,5 Enggak gak Aku 7 Mas Finggur 7 juga Berarti memang Kisaran film ini Di ratingnya Sekitar 7,2an kali ya 7,2an 7,25 7,2 Kalo dari kita berempat Nah kalo Aku jadi penasaran nih Kira-kira rating IMDB nya berapa ya Bentar aku cari dulu Betul 6,5 Wah ternyata lebih rendah dari Oh bener 6,5 Jadi sebenernya kita nih udah baik hati ya Udah baik hati Lumayan 7,2 Lumayan Kalo dapet dinikmati Mantap mantap Fine Fine Kalo gitu Oh iya kita sempet Kelupaan bahas nih Ada adegan-adegannya nih Kan disini ada PGA 13 ya Jadi mungkin Di atas 13 tahun Untuk rating dari Apa namanya Komisi penyiaran filmnya kali ya Sebenernya kalo menurut kalian itu cocok gak sih Dengan Genre yang Drama Ada pembunuhan Dan sebagian macemnya gitu Yang udah cocok untuk 13 tahun ke atas Atau menurut kalian Itu bisa lebih dinaikin lagi Atau emang Udah pangsa yang cocok Sebagai penutup Cocok sih Kan selain Ada dengan pembunuhan itu Gak ada yang Aneh-aneh lagi kan ya Kayak Yaudah pembunuhan itu aja Pembunuhannya juga Gak terlalu sadis kali ya Gak sadis malah Malah gak diliatin Cuma ada tusuk pisau doang Gak Oh Iya gak diliatin Gak diliatin Mantas mantas Ini emang udah secara teknikal gak ada masalah Untuk durasi sendiri berapa lama sih Film ini Hampir 2 jam 1 jam 54 menit Oh Mantas ya tadi Plot yang Pesnya kurang konsisten Berpengaruh banget nih Soalnya filmnya ternyata lama juga Eh kayaknya udah cukup kali ya Kita bahas filmnya kali ini Cukup ini? Cukup, cukup Cukup, cukup Oke Kalau gitu bisa disedahin review Film kali ini Jadi kesimpulannya Orient Express ini Bagus untuk kalian tonton Apalagi Kalau kalian tahu Bakal muncul ya Sequelnya Yang Murder on the Nile Kalau gak salah Ya bener-bener Jurnalnya Murder on the Nile Undur diri Hehehe Terima kasih banyak Udah menyaksikan review By Click episode 1 kali ini Selamat Apa ini? Selamat apa? Sore Selamat pagi siang sore Selamat pagi siang sore Salam Sinias Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax